Pemirsa Bupati Mas Tabusro bersama dengan Wakil Bupati Bambang Bayususeno menyambut kunjungan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi ke Bumi Sailun Salimbai. Kunjungan ini dalam rangka mempererat tali Siraturahmi Gubernur Jambi bersama jajaran pemerintah Kabupaten Morujambi. Kedatangan Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani ke Kabupaten Morujambi tepat di rumah dinas Bupati Morujambi disambut hangat oleh Bupati Mas Tabusro. dan Wakil Bupati Bambang Bayususeno serta para Perkopimda dan OPD di lengkup Kabupaten Morujambi. Kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi ini dalam rangka mempererat tali Siraturahmi Gubernur Jambi bersama jajaran pemerintah Kabupaten Morujambi dengan tema Sucikan Hati Kuatkan Siraturahmi Menuju Jambi Mantap 2024. Disampaikan oleh Bupati Mas Tabusro dalam sambutannya bahwa dirinya sangat berterima kasih atas kunjungan Gubernur Jambi dan juga Wakil Gubernur Jambi ke Bumi Sailung Salimbai sehingga jalinan Siraturahmi selalu terjaga dan akan terjalin sampai kapanpun. Selain itu juga selaku kepala daerah dirinya sangat bersyukur atas perhatian Gubernur Jambi kepada Kabupaten Morujambi karena telah memprioritaskan Morujambi dalam pembangunan sebesar Rp309 yang sudah dianggarkan dan pembangunan stadion akan dibangun di kawasan Jalan Seikelam, Seibahar. Kami sangat berbangga hati dan ini kami seolah tanggal 22 bulan ini tinggal 13 hari lagi dikurang saya dengan Bapak Wakil Bupati kami akan mengakhiri masa tugas kami, masa jabatan kami akan berakhir. Saya juga berdua mengucapkan, saya Bupati Morujambi dan Keputu Bupati Morujambi Sementara itu Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan Kabupaten Morujambi sangat patut diperhatikan karena Morujambi memiliki daya tarik sendiri dalam pariwisata dan industri. Selain itu Kabupaten Morujambi merupakan Kabupaten penyangga Ibu Gito Kota Jambi sehingga menjadi perhatian lebih. Dan dalam hal ini juga Gubernur juga mengapresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati karena hampir semua desa memiliki rumah Tafis. Dan ini sangat diapresiasikan untuk Morujambi karena telah membuat rumah Tafis di setiap desa, hal yang patut dijadikan contoh. Ini kita mengadakan halal-halal satu rahmi Kaburi, Morujambi ya. Ini pertama kali kita gunungi dalam hal-hal Bupati ini. Tentunya kami, saya dengan Pak Tungur, 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 seluruh masyarakat ke Morujambi, Bupati, 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 kenapa? Karena tersebut banyak yang belum memperkerjakan, yang belum kami lakukan, yang belum, ya pasti banyak, mungkin ada warna yang belum kuas dengan ketergiatan Tafis di Jambi. Terima kasih.